Di kampung saya ada orang meninggal dunia, diazankan di dalam liang lahat. Apabila begitu juga, demikian juga kelahiran bayi. Kalau laki-laki diazankan, kalau perempuan diikomatkan. Jadi pertama mengenai azan. Azan kita tahu disyariatkan saat kala waktu-waktu sholat. Ada hadis tentang mengazankan bayi baru lahir. Hadis ini dipersilisikan. Banyak ulama mendaifkannya. Namun sebagian salaf mengamalkan hadis ini. Sehingga kalau ada bayi lahir, diadankan. Dan ini pendapat sebagian salaf. Dan Syekh Uthamin juga menyebutkan dalam pembahasan ini tentang tidak masalah bayi dilahirkan kemudian dikumandangkan. Karena diantara fungsi azan adalah membuat setan lari. Membuat setan apa? Lari. Tadi kita sebutkan begitu setan dengar azan, dia lari terkentut-kentut. Jadi setan takut dengan dikumandangkan azan. Makanya meskipun hadisnya lemah, tetapi dikuatkan dengan makna tersebut. Maka sebagian salaf mereka berpendapat, anak bayi lahir dikumandangkan azan. Agar yang pertama didengar azan dan agar syekhan tidak mengganggunya. Jadi azan saja. Tidak usah ikhomat ya. Perempuan ikhomat ya. Tidak, laki-laki perempuan diadankan. Bagi yang mengamalkan perkara ini makasihlahkan. Ada salafnya dan ada sisi pendanaannya. Bagi yang tidak melakukan juga tidak, tidak mengapa. Nah, sebagian ulama lebih berlapang lagi. Pokoknya, kondisi begini azan, kondisi begini azan diantaranya. Tadkala orang hendak dikubur, diadankan juga. Mereka menggunakan logika. Ini ternyata sebagian ulama syafi'iyah. Sebagaimana bayi baru pertama dilahirkan yang dia dengar adalah azan. Di atas muka bumi ini. Dan tadkala dia ingin meninggalkan bumi ini yang pertama kali. Yang terakhir kali dia dengarkan juga hendaknya azan. Tapi ini hanya segera analogi. Ini tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita katakan apakah ulama berpendapat demikian, ada. Namun tidak ada dalilnya sama sekali. Maka tidak dianjurkan melakukan demikian. Tidak dianjurkan mengazani seorang tadkala tidak dikuburkan.